Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin sudah mengirim tugas semua, yang pertemuan pertama, ada yang belum? Kemarin saya beri materi tentang akuntansi Sekarang sedikit saya ulas lagi tentang akuntansi Bagaimana suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar Bu Tampil diperhatikan, sudah-sudah tayang semua Sudah Terima kasih Atau masih sebuah sistem informasi Jadi untuk pelajar Pembelajar Semua materinya Semua sekolah pintar seni Terima kasih Kita kan ini lagi Tapan? Kita kasih Tiga jalan utama Itu Dijentifikasi Mencatat Tiga duit Tiga duit Tiga duit Tiga duit Tiga duit Bisa fokus? Sudah? Apuntansi saya ulangi, apuntansi terdiri dari kegiatan umum utama yaitu identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Untuk apa? Untuk identitas kepada pihak-pihak yang berkembindian. Dalam hal ini, misalnya protosen pihak-pihak yang menggunakan akuntansi. Sistem akuntansi yaitu pakaian dari kegiatan akuntansi yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, proses data, dan mengkomunikasi. Jadi, dicatat, diolah, diproses, lalu akan dilaporkan, pelaporan keuangan kepada pengguna yang lain. Ini proses identifikasi untuk memperoleh informasi. Lalu dimasukkan ke dalam sistem akuntansi. Secara data ekonomi dan aktivitas ekonomi. Untuk report, untuk dilaporkan. Kalau bahasa Indonesia, diidentifikasi untuk kebutuhannya, membutuhkan sistem akuntansi. Sistem akuntansi dari aktivitas dan data-data ekonomi, lalu dilaporkan, dan untuk mengambilkan keputusan. Untuk investasi selanjutnya, ada di setelah kita melihat laporan akuntansi. Kalau yang tadi, ini adalah gunanya akuntansi untuk keusahaan. Jadi, sebagai pelaporan dan akhirnya untuk mengambil keputusan usaha. Pengguna akuntansi, keputusan keuangan, pihak lain, pihak luar. Yang pertama adalah investor. Investor itu adalah orang yang mau memberikan investasi modal pada perusahaan kita. Kreditor, orang yang memberikan kredit, pihak BAM, regulator, pihak-pihak yang berwenang, pemerintah. Bisa dalam hal ini pajak, untuk menarik pajak. Customer, ini sebagai konsumen, dan kompetitor. Kompetitor ini selesai. Kalau akuntansi manajemen, digunakan untuk pemilik perusahaan, manager, dan employees pekerja. Banyak bidang-bidang akuntansi. Ini ada akuntansi keuangan, manajemen, biaya, kebajakan, anggaran, sektor COVID-19. Jadi, bidang akuntansi itu sangat banyak sekali. Kompetitor ini selesai. 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 Perubahan ekonitas atau perubahan modal, laporan arus kas, laporan keuangan. Profesi akuntan menyusul standar akuntansi, standar akuntansi, UMKM, syariah, akuntansi keuangan. Akuntansi dimulai dari analisis transaksi jurnal, dari dokumen dimasukkan ke jurnal, misalnya membeli barang, menjual barang, membayar jurnal, lalu setelah dari jurnal akan digolongkan ke buku besar. Buku besar itu yang sudah mencatatkan untuk yang sejenis, misalnya akun kas, berarti di situ hanya kas ada akun untuk keluhan masuknya uang benar. Misalnya di sini buku besar, pembelian, di sini di isinya ya pembelian saja, penjualan-penjualan saja, barang dagang-barang dagang saja, itu yang di buku besar. Setelah buku besar kita masukkan ke workshid atau meraca saldo. Kita tahu nanti saldo kita per buku besar itu berapa. Di buku besar itu nanti dimasukkan raja saldo. Raja saldo, Lalu ada jurnal penyesuaian. Mungkin ada kesalahan yang perlu disesuaikan, kita perlu dikembali, lalu jurnal penyesuaian. Lalu ada setelah masuk ke raja saldo, ada laporan keuangan, ada laporan keguatan, ada laporan keuangan, ada kapas, ada perubahan modal. Kalau misalnya di akhir periode, ada transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan, Karena periode akuntansi dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Jadi, misalnya ada transaksi-transaksi yang melibatkan dua, misalnya kita membayar sewa di bulan November untuk 6 bulan. Berarti kan November, Desember, Februari, Maret, April. Jadi, dua bulan itu masuk di periode transaksi di tahun ini. Sedangkan empat bulannya akan masuk di transaksi di tahun berikutnya. Karena melebihi dari 31 Desember tadi. Maka, memerlukan ayat-ayat penyesuaian. Lalu ada jurnal penutup. Lalu, setelah penutup, di tanggal 31 Januari, di tanggal 31 Desember, lalu menyusun raja saldo setelah penutupan. Lalu, kita analisa untuk pengambilan usaha. Biasanya untuk pajak, untuk kita tahu posisi keuangan kita di mana. Nah, kita lagi untungkah kita atau rubikkah atau kasnya kita, uang kasnya, uang kasnya berapa atau kodal kita berapa. Nah, ini sama saja. Yang pertama kali kita, saya terangkan dulu dari pertama ini. Ini kan dokumen, kalau dalam akutansi, yang paling dasar adalah ada namanya persamaan akutansi. persamaan menakutansi. Yang pertama, sumber daya. Apa sumber daya dimiliki oleh perusahaan itu? Atau asetnya apa? Hartanya apa? Aset, sumber daya, uang kas, harta, aset, harta, itu sama dengan utang plus modal. Jadi, misalnya kita ada ada utang juga atau utang di pihak lain. itu termasuk dalam aset. Jadi, harta sama dengan utang plus modal. Modal berkurang karena penampilan pemilik atau pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan atau namanya pribadi. Dan modal itu juga dikurangi dengan beban. Jadi, beban-beban perusahaan, beban membayar gaji, beban membayar listrik, beban air, dan sebagainya. Atau beban-beban bahan baku itu mengurangi modal. Sedangkan modal bisa bertambah karena investasi. investasi bisa berupa pinjaman, modal, lalu ada karena pendapatan. Pendapatan itu adalah karena perusahaan melakukan sesuatu. Misalnya, di sini bengkel mobil. Berarti ada yang melakukan servis. jadi mendapatkan pendapatan. Namanya masuk ke modal. Modal akan bertambah. Sama, ini decrease, turun, modal berkurang karena diambil secara ini hanya secara bahasa Inggrisnya saja. Increase karena modalnya naik, karena diberikan pemilik, pendapatan, pendapatan. ini contoh laporan laba rugi, laporan keuangan di bulan November. Misalnya, pendapatannya 7.500 rupiah saja. Lalu, di situ dalam tahun itu kita membayar gaji semilai 2 juta sewa lengapan dan jasa kita total semua beban kita semilai 4 juta 450 laba besinya menjadi 3 ribu. Jadi, untuk menghitung laba rugi hanya ada akun pendapatan sejauh. Jadi, semua pendapatan dikurangi dengan semua biaya, semua beban. itu akan menjadi laba atau rugi. Kalau lebih besar pendapatannya, jelas itu laba. Kalau lebih besar bebannya, berarti bisa kita lalu. Bisa dipahami ya. Kalau ini adalah perubahan modal. Misalnya, tanggal 1 November investasinya ada 25 juta. Lalu, kita memperoleh laba di sini. Tadi kan laba kita 3 ribu. Misalnya, kita investasi pertama atau modal pertama itu 25 ribu. Lalu, kita untung labanya menjadi 3 ribu. jadi total total keuangan kita 28 ribu. Misalnya, ada penarikan atau pemilik menarik uang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan. karena kalau pengeluaran untuk kepentingan perusahaan itu akan masuk ke beban. Kalau pribadi atau penarikan secara pribadi itu untuk kepentingan pribadi. Jadi, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Tiba-tiba pemilik butuh uang dan dia mengambil mengambil uang perusahaan 2 ribu. Berarti modalnya tinggal 26 ribu. Dari tanggal 1 November kita invest sebesar 25 ribu di akhir bulan kita modal kita menjadi 26 ribu 50 ribu. Ini bisa dipahami ya. Ini dari mana? Dari laba. Jadi, modalnya 25 ribu. Kita laba 3 ribu. Totalnya 28 ribu. Tetapi ternyata diambil lagi menarikan 2 ribu. Berarti modal kita tanggal 30 November bersenilai 26 ribu. Ini contoh neraja. Neraja yang namanya neraja itu timbangan. Kalau timbangan itu berarti harus balance, harus timbang. Timbang antara apa? Antara aset atau harta dengan kewajiban atau utang. Atau antara pasiva dan aktiva. Kalau bahasa akutansinya pasiva dan aktiva. Yang termasuk aset, yang termasuk harta, itu apa saja? Yang pertama itu ada kas. Kas itu adalah uang tunai. Uang ya bentuknya uang. Uang tunai. Lalu ada perlengkapan. perlu dibadakan antara perlengkapan dan peralatan. Kalau yang namanya perlengkapan itu biasanya sekali habis pakai. Contohnya kalau kita buka fotokopi perlengkapannya itu berarti kertas cinta. Itu kan sekali pakai. Kita enggak bisa kertasnya diulang dipakai lagi. Sedangkan untuk peralatan itu adalah yang bisa dipakai untuk berkali-kali. Contohnya mesin fotokopinya. Itu namanya peralatan. Jadi perangkapan atau peralatan itu juga termasuk dalam aset atau harta. Misalnya di sini juga punya tanah, punya gedung, atau punya kendaraan itu juga termasuk aset harta. Misalnya satu perusahaan ini dia punya uang tunai Rp5.900 lalu dia punya perlengkapan Rp550 punya tanah Rp20.000 berarti total semua hartanya semilai Rp26.450 ini harta harta ingat harta sama dengan kewajiban atau utang plus modal berarti kewajiban dan modalnya harus sama semilai Rp26.450 aset asetnya sekian ini diperoleh dari mana diperoleh dari yang pertama utang utang semilai Rp400.000 dan modal semilai Rp26.050 modal ini dari ini tadi modalnya sudah berubah kan dari Rp25.000 menjadi Rp26.5.000 jadi meraca pada akhir periode akhir bulan tanggal 30 November semilai balance dan imbang antara aset harta dan utang plus modal Rp26.450 Rp26.450 dari sini dulu mungkin ada yang ditanyakan saya hidupkan dulu ada mungkin ada yang ditanyakan tidak mungkin ada yang ditanyakan ada yang belum mengerti agak susah dikit bu kemana ya ada keterangan 40 menit gimana mas keterangan 40 menit mungkin dari sini ada pertanyaan ada yang ada pertanyaan dulu ada yang enggak ngerti akan semoga kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan akuntansi double entry biasanya bentuknya buku pesannya sederhana bentuknya T jadi kalau akuntansi itu prinsipnya harus dia harus seimbang antara debit dan debit tidak boleh timpang tidak boleh debitnya banyak kreditnya sedikit tapi harus seimbang prinsipnya pencatatannya sebelah diri ini debit debit itu berarti kita menerima uang sebelah kanan itu kredit kita mengeluarkan uang kalau di dalam raca pembayaran itu kebalikannya jadi kalau di raca pembayaran bagian debit itu kita mengeluarkan uang kalau bagian debit kita menerima tetapi kalau di akuntansi ini debit itu karena kita mendapatkan uang memperoleh pendapatan kalau kredit kita yang membayar itu harus sama dengan kredit jadi debit itu harus sama dengan kredit seperti tadi seperti tadi raca timbangan harus timbang yang dinamakan debit itu aset harta yang dinamakan kredit itu kewajiban utang modal modal itu masuk ke kredit dan pendapatan atau net ikna kalau kita aset harta harta bertambah ada di debit harta berkurang ada di kredit saldonya mesti harus debit utang utang bertambah itu ada di kredit utang berkurang ada di debit dan saldonya harus ada di kredit modal sama seperti utang kalau pendapatan pendapatan bertambah itu masuknya di kredit karena pendapatan bertambah debitnya itu kita menerima kas berarti kasnya yang bertambah kas bertambah pendapatan berkurang jadi karena pendapatan akun pendapatan berarti ada di kredit pengurangannya berarti ada di debit saldonya kredit beban beban itu kalau bertambah ada di debit karena kita mengeluarkan kas beban biasanya gantengannya dengan kas kasnya ada di kredit bebannya berkurang itu ada di kredit saldonya namanya debit prival prival itu pengambilan secara pribadi jadi tidak ada hubungannya dengan perusahaan berarti kita ngambil untuk berkaitan pribadi itu namanya prival prival itu kalau bertambah ada di debit kalau berkurang ada di kredit ada dua akun akun real dan akun nominal kalau akun real itu semua akun kas kas utang piutang itu namanya akun real kalau akun nominal hanya ada dua yaitu pendapatan dan beban saja akun nominal ini yang akan kita berhitungkan di kita memperoleh laba atau rubi transaksi internal di dalam eksternal luar tidak semua kejadian adalah transaksi setiap transaksi akan memiliki pengaruh anda atas persamaan akutansi kedua sisi persamaan akutansi akan sama walaupun terdapat transaksi seluruh antara analisis transaksi ini berdasarkan dokumen dan bukti misalnya ada akutansi ada nokta ada faktur jadi semua berdasarkan dokumen ada buktinya kita tidak bisa ujuk-ucuk langsung memasukkan tanpa adanya bukti harus minimal akutansi jadi dia analisis lalu dicatat pada jurnal yang pertama masuk jurnal setelah jurnal masuk ke bukti serang misalnya seperti ini Chris menyetorkan dana keperusahaan Rp25.000 berarti kas bertambah tanggal 1 bulan November kasnya bertambah senilai Rp25.000 dan modal di kredit Rp25.000 kita lihat lagi di sini tadi kalau modal bertambah harus ada di kredit kredit jadi uangnya tadi debitnya masuk ke tas kasnya Rp25.000 lalu modal ke Rp25.000 ingat satu transaksi harus balance antara debit dan kreditnya berarti ini kan setiap transaksi memiliki pengaruh ganda jadi setiap transaksi itu ada dua persamaannya satu transaksi dia hanya menyetorkan uang 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 itu sebagai kas debit dan modal sebagai kredit jadi ganda kan dan harus imbang balance kalau di debitnya Rp25.000 kreditnya juga Rp25.000 pas menerima debit dan membeli kredit kalau ini contoh transaksi karena membayar asuransi asuransi kita pada tanggal tanggal 1 bulan Desember kita membayar asuransi Rp2.400 kita membayar asuransi pakai uang apa pakai uang cash uang tunai berarti cashnya berkurang semilai Rp2.400 buku besar berisi seluruh akun pendapatan akun liabilitas akun keuang utang kewasiban dan akun ekuitas ekuitas itu modal ini cara memasukkan ke buku besar asuransi tadi ini di kolom cash ini buku besar cash cashnya ada di kredit berarti masuk ke kredit misalnya ada saldonya Rp5.900 cashnya disini kredit disini juga harus masuk kredit refnya ref ini halaman satu tanggalnya tetap tanggal turun disini ini cash berarti nomor akunnya nomor 11 disini akun nomor 11 lalu kita masukkan cash disini Rp2.400 kita masukkan Rp4.400 disini kredit Rp2.400 debitnya Rp5.900 bagi cash kita tinggal Rp3.500 halaman satu masuk ke web ini halaman satu lalu ini nomor cash nomor 11 ini contoh dari jurnal umum ke buku besar cash jadi setiap transaksi di jurnal umum akan mempunyai buku besar sendiri-sendiri jadi cash akan masuk ke cash semua isinya hanya cash semua keluar masuknya uang asuransi isinya asuransi saja isinya utang saja jadi nanti kita tahu saldunya di akhir periode kita akan tahu saldo cash kita berapa kita tinggal lihat saja di sini di buku besar jadi buku besar kita bawakan raja saldo jadi kita kumpulkan raja saldo disitu ada cash yang berapa utang kita berapa model kita berapa terkut ini contoh kode kodenya ini namanya neraca saldo jadi dari buku besar tadi kita sudah punya saldo sendiri per akun misalnya kasnya Rp15.200 asuransi Rp6.000 peralatan equipment nota pembayaran hutang pendapatan modal akhirnya kita peroleh debit dan credit balance atau sama sewa membayar pagi pendapatan service raja saldo masih akan tetap seimbang walau ada transaksi yang tidak di jurnal jurnal yang benar tidak di posting ada jurnal yang di posting dua kali terjadi kesalahan yang saling tutup apabila ada kesalahan kesalahan ini kita salah menjurnal belum diposip kita perbaiki jurnalnya kita kita sudah benar dimasukkan ke jurnal kita salah posting diperbaiki buku besarnya kita entry di jurnalnya salah sudah masuk ke buku besar caratan dan posting jurnal yang karena karena kalau di akuntasi itu butuh sangat-sangat ketelitian misalnya kita ada terlewat satu transaksi saja itu mungkin tidak bisa balance mengakibatkan tidak bisa balance mengakibatkan mungkin harta kita berkurang dan sebagainya jadi harus benar-benar teliti dan pencatatannya juga harus konologis artinya harus urut misalnya transaksi tanggal satu lalu transaksi tanggal dua tanggal tiga dan sebagainya jangan karena mungkin tidak setiap hari dimasukkan ke pencatatan dan kita lupa jadi tanggal satu langsung mencolok di tanggal lima sedangkan ternyata tanggal tiga tadi kita ada transaksi jadi makanya kalau akutasi itu harus benar-benar teliti dan pencatatannya lengkap dan kronologis jadi harus urut kalau tidak urut mungkin nanti bisa terlewat ini untuk pendapatan dan beban kita akan memperoleh laba atau rubi akutansi berbasis pas yang pertama pendapatan dilaporkan ketika kas diterima jadi kalau kita menerima uang itu kita laporkan sebagai pendapatan tentu saja karena aktivitas perusahaan misalnya kalau perusahaannya rental mobil memperoleh jasa rental kalau perusahaan kalau perusahaan usaha jasa itu contohnya rental mobil lalu bengkel lalu salon itu bagi pendapatannya kalau salon setelah kita menyelesaikan service customer kalau bengkel setelah kita memperbaiki mobil setelah kita memperbaiki motor dan sebagainya itu kita catat sebagai pendapatan beban diakui ketika dibayar jadi kalau pendapatan itu beban itu akan kita catat kalau kita akan membayar contohnya kita akan membayar pekawai membayar haji kita akan membayar listrik atau kita membayar rekening air rekening telpon lalu tidak perlu prinsip matching artinya kita tidak boleh mengepas nepaskan kita pendapatannya sekian lalu kebanyak kita kurangi atau kita lebihkan harus sesuai dengan nasak semangat jadi kalau kita pakai pressing matching matchingan tadi tidak sesuai dengan standar kata ini penyesuaian penyesuaian itu biar terjadi tidak miss tidak tidak ada transaksi yang mungkin kita lupa mencatat lalu ada transaksi yang tadi saya ceritakan tadi melewati 2 tahun melewati tahun tutup buku itu juga perlu penyesuaian ini contohnya pendapatan yang diterima di muka atau beban yang harus dibayar itu masuk ke penyesuaian laporan keuangan itu harus yang pertama akurat sesuai dengan yang terjadi jadi kita tidak boleh mengada-ada tidak boleh membuat luar harus sesuai dengan kenyataannya sesuai faktanya jadi harus belah-belah jujur lalu informasi harus lengkap lengkap jumlahnya berapa tanggal transaksinya berapa terus misalnya kita mengeluarkan uang itu untuk apa buktinya jelas dan netral artinya kita harus netral netral untuk perusahaan kita juga untuk pemerintah untuk pihak-pihak yang akan melihat laporan keuangan kita jadi bukan untuk kita akan mengajukan kredit di bank lalu kita buat laporan keuangan kita menjadi doid tidak seperti tapi kita harus netral untuk siapapun jadi gajet untuk pemerintah untuk pihak kredit untuk yang mau investasi harus nyata dan bebas dari salah artinya ini kita meminimalisir kesalahan jadi harus benar-benar perlerti dan kita koreksi kita koreksi koreksi dapat dapat dibandingkan dapat diverifikasi mudah dimengerti jadi harus jelas serintas konsisten dan tepat waktu kalau kita pelaporkan pelaporannya satu tahun satu tahun sekali kita tepat di tanggal 31 Desember kita tutup buku langsung kita laporkan karena di tanggal 1 Januarinya itu sudah kita buka awal buku lagi asumsi periode waktunya berkesen yang bungan terus menerus satuan uang jadi kalau akuntansi itu kita hanya mencatat yang ada nilainya dengan uang saja jadi pas uang keluar masuk kita memperoleh pendapatan kita membayar beban jadi yang ada hubungannya dengan uang saja yang dimasukkan ke dalam akuntansi ini harus bisa bertanggung jawab mencatat aset sesuai harga perolehannya misalnya harga tanah waktu kita beli 10 juta dia dicatat sebagai 10 juta walaupun tahun depan itu tanah itu akan naik kita catatnya sesuai harga perolehannya dicatat sesuai nilai yang wajib ini contohnya jurnal penutup seperti beban gaji beban sewa dan seterusnya botol ini contoh jurnal penutup raca lajur ini 6 6 6 6 lajur ini contohnya worksheet debit masuk debit peralatan masuk peralatan pembelian pembelian ekskulasi masuk ekskulasi tanah tanah perlengkapan penangkapan penangkapan depresiasi penyusutan masuk credit kalau di credit masuk credit yang membedakan disini pendapatan sewa pendapatan masuk ke ini lapar rugi komunikasi monitoring pengawasan assessment counter development ada jurnal khusus jurnal pendapatan kosin buku besar tadi terimankas kosin buku besar jurnal pembelian kosin buku besar jurnal pembayaran kas jurnal buku besar penutup penutup laba rugi laba rugi berarti kita tahu di kita akan rusak kita laba atau rugi laba rugi itu diperoleh dari pendapatan dan beban saja pendapatan diperoleh beban sama dengan laba besi pendapatan diperoleh dari penjualan atau pendapatan yang lain atau dari jurnal kalau beban harga pokok penjualan beban pemasaran beban beban bunga beban bajak beban pegawai air restrikt telepon kegiatan operasi dan non-operasi laporan perubahan modal jadi yang pelaporan di akutansi itu ada tiga yang pertama laporan laba rugi disitu jelas terlihat kita akan laba atau rugi akutnya dari mana dari pendapatan diperoleh beban yang kedua adalah laporan perubahan modal laporan perubahan modal itu akan kita ketahui saldo pertama awal kita membuka usaha dan nanti ketahui saldo terakhir kita berapa kalau bertambah tambah karena investasi dan laporan dikurangi karena pengambilan secara pribadi atau pripo dan apabila kita rugi berarti mengurangi saldo mengurangi modal laporan yang ketiga adalah raja raja itu disitu kita bisa lihat kas kita berapa utang kita berapa terus asetnya apa saja kan kalau raja itu isinya harta kewajiban modal harta sama dengan yang termasuk harta kita apa saja itu akan di raja debit lalu yang kredit itu utang utang kita apa saja dan modal jadi kalau raja itu harus balance harus timbang raja ini aset jasa hartanya harta lancar harta lancar itu seperti uang tas jadi benar-benar uang lalu ada investasi jangka panjang misalnya kita punya saham punya obligasi punya surat berharga aset tetap berwujud contohnya tanah gedung lalu aset tetap kalau tetap itu berarti tidak bisa dipindah contohnya gedung tanah lalu aset tidak berwujud aset tidak berwujud itu kita harta kita tetapi tidak kelihatan yang dinamakan aset tidak berwujud itu contohnya nama baik gedung jadi kalau nama baiknya bagus itu akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat namanya aset tidak berwujud itu namanya Godwill atau nama baik atau merek merek contohnya seperti ini minuman dalam kemasan kita kan seringnya menyebutnya itu aqua padahal mereknya berbagai macam merek asa dan sebagainya nama aqua tadi itu namanya Godwill atau nama baik bagi perusahaan aqua tadi itu namanya aset tidak berwujud jadi ada nama baik seperti toyok golongan deterjen kita kan menyebutnya rinsho padahal itu kan so clean padahal itu kan baik clean nah rinsho itu namanya Godwill atau lebih dikenal masyarakat menjadi nama baik itu menjadi aset yang tidak aset yang tidak berwujud jadi aset yang tidak berwujud itu nama baik merek yang sudah dikenal masyarakat atau Honda itu juga motore masasusuki ngomongnya Honda dan aset aset yang lain kalau kewajiban utang itu utang lancar misalnya kita punya utang di bank yang harus dibayar dengan uang tunai namanya utang lancar kewajiban jangka panjang kewajiban jangka panjang ini misalnya yang asumannya jangka panjang hipotik misalnya ekuitas pemilik ekuitas pemilik ini berarti modalnya pemilik lalu agil saham agil saham itu saham misalnya kita punya saham asyus saham misalnya kita punya saham lalu ada saldo laba lain contohnya yang namanya aset lancar aset yang diperkirakan akan dikonsumsi dijual dalam waktu satu tahun atau dalam situs operasi pokoknya pokoknya bisa diuangkan dengan cepat itu yang namanya aset lancar investasi jangka panjang saham obligasi kalau kita punya saham kita akan tahu kita untung motor rugi itu biasanya dalam jangka waktu minimal lima tahun jadi kalau kita beli saham di tahun ini tahun 2020 kita akan tahu saham kita akan naik kita untung motor rugi di tahun 2025 misalnya karena saham itu jangkanya panjang tidak jangkanya pendek jadi kalau punya uang lebih dan segeranya lima tahun itu uang itu tidak dipakai masukkan lagi beli saham tapi kalau uangnya dalam tahun depan mau dipakai jangan beli saham karena nanti kalau saham itu dalam hanya satu atau dua tahun itu biasanya kita rugi investasi tetap tanah investasi jana khusus seking pang investasi perusahaan jadi kita buka anak cabar wajiban utang jangka pendek berarti kurang satu tahun utang karena kita membeli barang atau utang karena kita sudah menerima bayaran tapi kita belum belum melaksanakan kewajiban kita belum kewajiban lain yang dibayar dari sini ada yang ditanyakan nanti akan saya berikan ini bisa dipelajari sendiri ada yang ditanyakan tidak kalau tidak ada yang ditanyakan saya kira cukup sekian kalau ada mungkin baru membaca membaca ini baru ada yang ditanyakan silahkan langsung bisa beri saya oke terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima terima